Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi disini di channel Hamizan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini akan memberikan sedikit informasi Tentang PMP atau EDS 2020 yang akan segera dirilis dalam masa pandemi ini Nah seperti apa informasinya teman-teman Simak terus video ini sampai selesai Oke Oke teman-teman sekarang kita lanjut Nah disini ditulis bisnis proses aplikasi EDS 2020 COVID-19 Oke kita lanjut Kita cek dulu Nah disini ada data isinya teman-teman Ada tujuannya Sasaran Responden Platform Alur aplikasinya Fungsi aplikasinya Gambaran aplikasinya Tahapan rilis aplikasinya Dan catatan penting Oke kita lanjut Nah disini ada tujuannya yang pertama teman-teman Tujuan pemetaan mutu 2020 Nah nanti teman-teman bisa baca-baca disini ya Oke kita lanjut Lalu disini ada sasaran pemetaan mutunya teman-teman Ada SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK Nah dan disini Nah dan disini responden aplikasinya sekarang teman-teman Untuk respondennya disini sekarang ada kepala sekolah dan guru saja Dan untuk siswa dan komitenya ditiadakan Dan untuk kepala sekolahnya 1 responden Dan untuk gurunya yang di SD itu 8 responden dan SMP yaitu 10 responden Oke teman-teman kita lanjut Dan platform aplikasinya disini ada versi Androidnya Dan ada versi desktopnya Nanti teman-teman bisa di install di laptopnya dan Androidnya Dan disini ada alurnya teman-teman Disini ada operatornya Dan disini ada kita pakai aplikasi surveinya seperti HP Android Dan disini respondennya Nanti setelah diisi semuanya Nanti operator yang akan mengirimnya ke server pusatnya Lalu disini ada fakta integritas kepala sekolah Lalu dikirim Lalu di super mutu Dan yang terakhir disini ada LPMP dinas Oke kita lanjut Dan disini fungsi aplikasi mobile teman-teman Nah yang ini khusus untuk aplikasi mobile Mobile offline survey Dan disini ada cara installnya Install aplikasi via Google Playstore teman-teman Nanti pengambilan instrumen dari server Lalu pengisian instrumen EDS 2020 COVID-19 Lalu teman-teman submit pengisiannya Export hasil pengisiannya Dan kirim file CSVnya kepada operator Oke selanjutnya Dan ini untuk versi desktopnya Fungsi aplikasi desktopnya Dan disini teman-teman harus menginstal aplikasinya Registrasi Inform file pengisian EDS Pilih kandidat respon Pengisian instrumen Check progress pengisian Hitung rapor mutu Dan sinkronisasi Dan ini gambaran aplikasi EDS 2020 Jumlah respondennya disini Tadi sudah saya jelaskan Jumlah respondennya Dan ini platformnya Terintegrasi Davodic Ini aplikasinya Dan disini bisa Registrasi secara offline Yang terakhir Untuk sinkron Oke selanjutnya Tahapan release aplikasinya Teman-teman Tab 1 Ini installer Di bulan Oktober ini Mungkin teman-teman Disini ada pembaruannya Penambahan instrumen EDS Untuk COVID-19 Penambahan registrasi Terdata dari Davodic Genu aflo Perubahan jenis dan jumlah responden Pengecekan progres pengisian Sinkronisasi Dan untuk tahap duanya Disini fetch Tahap duanya Mungkin di bulan November Dia akan dirilis Oke nanti teman-teman Bisa download ini File PDF-nya Lalu disini ada catatan pentingnya Teman-teman Aplikasi EDS dapat diinstal Hanya pada komputer Atau laptop Yang sudah terinstal Aplikasi Davodic Dan menyesuaikan dengan Kondisi pandemi teman-teman Lalu dilanjut dengan Download registrasi Pengisian instrumen Lalu pengisian dapat dilakukan Pada aplikasi versi opennya Jika tidak memiliki ponsel Nah selanjutnya Disini teman-teman Kita cek ke bawah dulu Mekanisme pengisiannya teman-teman Nah disini ada pengisian Mekanisme pengisiannya Yang pertama kita install EDS-nya Lalu registrasi atau tarik data Pilih kandidat Pengisian instrumen atau respondent Upload atau import file respondent Cek progres pengisian Lalu sinkron Ini mekanisme tahap 1 teman-teman Dan panduan EDS-nya disini Ada panduannya juga teman-teman Oke ini Rilis tahap 1 bulan Oktober ya Selanjutnya ini Mekanisme pengisian EDS Untuk tahap 2-nya ini teman-teman Mekanisme tahap 2 Nanti teman-teman Kalau sudah menginstall Aplikasi EDS-nya Yang tahap 1 Nanti tinggal di fetch Yang ini Update path Cek isian respondent Hitung rapat mutu Fakta integritas kepala sekolah Sinkronisasi Lalu hasil rapat mutu Oke selanjutnya Disini ada funduan EDS-nya Untuk tahap 2-nya Lalu selanjutnya disini Persiapan registrasi Via pre-fill teman-teman Pasti teman-teman sudah Biasa Registrasi via pre-fill Dan ini caranya Sudah disediakan Dan ini versi demonya Versi contohnya disini EDS 2020 COVID-19 Versi beta Nah oke teman-teman Itulah sedikit Informasi atau gambaran Tentang Aplikasi PMP 2020 ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat teman-teman Kita akan berjumpa lagi Di informasi atau tutorial Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton